Sinopsis suami pengganti Hari ini 18 April 2022 Episode kali ini Saka kembali ke rumahnya Dan segera menemui Selin untuk dibawa ke rumah sakit Selin meronta-ronta dan tidak mau dibawa Saka ke rumah sakit Ia malah berkata tidak mau meninggalkan rumah ini Saka yang menemukan bercak darah di tisu milik Selin pun marah dan khawatir Ia mengatakan bahwa secepatnya Selin harus keluar dari rumah ini Sementara itu Ariana marah besar saat mengetahui Devi tengah bertemu dengan suaminya itu Kusuma Ariana bilang bahwa tidak seharusnya Devi bertemu dengan laki-laki seperti ini Merasa tidak dihargai Kusuma juga ikut marah Namun Ariana malah balik menyerang dan mengatakan Ia tidak rela melihat ibunya terus disakiti oleh Kusuma Di sisi lain merasa selalu dipojokkan membuat Dita kembali marah dan kesal Ia akhirnya berniat untuk membunuh ibu Saka dengan cara dibekap dengan menggunakan bantal Akhir nekat ini ia lakukan agar Saka sadar dan merasakan bagaimana kehilangan orang yang ia cintai Kejadian pembunuhan yang hampir dilakukan oleh Dita tersebut ternyata bisa dicegah Soki dan langsung membawa ibu Saka ke rumah sakit Saat di rumah sakit Saka sempat marah dengan Dita Namun pada akhirnya Dita kembali berkata kalau ia selama lima tahun ini merasa tidak dihargai oleh Saka Padahal Dita dengan ikhlas merawat ibunya Saka Namun sikap Saka malah tidak pernah peduli padanya Saka yang mendengar itu langsung merasa bersalah dan berniat untuk menyusul Dita Yang tiba-tiba pergi meninggalkannya Setelah jelinga-jelinguk mencari dimana Dita Akhirnya Saka menemukan Dita tengah menangis di taman rumah sakit Saka lalu berinisiatif untuk menghibur Dita yang tengah bersedih Saka duduk di samping Dita dan mulai meminta maaf karena tindakannya tadi Dan terima kasih atas jerih payahnya selama ini karena sudah merawat ibunya Dita yang selama ini merasa diasingkan oleh Saka pun sangat senang melihat sikap baik dari Saka kepadanya Namun kebahagiaan Dita tak berlangsung lama Lantaran tiba-tiba ibunda dari Ariana yaitu Devi datang Devi yang kaget mengetahui Saka berduaan dengan Dita pun mulai bertanya Apa yang telengah ia lakukan di taman dengan Dita Saka juga kaget karena keperga oleh Devi Ia pun menjelaskan dan berupaya berkelit dari Devi Oh iya guys tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih Atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak Bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami Disini setiap investasi dari anda kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun Kalau kalian investasi 100 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Semisal kalau kalian investasi 100 juta kalian akan mendapatkan 10 juta Kalau kalian investasi 200 juta kalian akan mendapatkan 20 juta Dan sampai kalian investasi 500 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta Kalian hanya cukup untuk duduk mana saja di rumah Dan hasil investasi anda pasti akan cair ke rekening anda tiap bulannya Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu Bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568 Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar Oke guys semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami